Pak Andi Malarangeng, kalau begitu pupuslah sudah harapan dari politisi murni Partai Demokrat tanpa ada embel-embel ahli di bidang tertentu. Karena maunya Pak Prabowo sekarang begitu, bagaimana? Makanya jadi politisi harus juga punya keahlian. Ah iya, setuju. Harus punya keahlian dan sekarang juga Partai Politik sedang berlomba-lomba mencari ahli-ahli pakar-pakar untuk masuk dalam Partai Politik. Hampir Partai Politik juga kadang-kadang ada semacam dewan pakarnya apa segala macam. Memang agak kesulitan bagi Partai Politik untuk merekrut akademisi dari UNFAS Negeri. Atau peneliti dari BRIN misalnya, karena mereka ASN, gak boleh. Tapi kan kita bisa merekrut dari perguruan tinggi swasta untuk masuk dalam Partai Politik. Nah sehingga kita punya kadang-kadang yang siap. Nanti kalau jadi anggota dewan juga punya keahlian. Maksudnya jadi bupati, wali kota maupun juga jadi menteri, siap mereka. Bang Habib, mau sih Partai Politik saudari nama-nama yang memang politisi tapi juga ahli. Tapi sulit juga Partai Politik. Punya kadar mungkin ahli di bidang kedokteran atau mungkin teknologi ini bagaimana? Menurut saya gak juga ya. Memang tapi kalau statusnya ASN atau tidak memang problemnya. Tapi kalau dalam konteks ahli kan gak harus ASN. Gak harus bagaimana negeri ya. Banyak sekali kadang-kadang Partai Politik berprofesi dan mempunyai keahlian di bidang tertentu. Sejak zaman dulu bahkan, sejak zaman pergerakan kan banyak dokter-dokter itu yang berkecimpung di politik Indonesia. Begitu juga saat ini. Jadi rekrutmennya kan mulai di organisasi mahasiswa. Rata-rata gitu kan rekrutmen politisi. Lalu organisasi masa kepemudaan, baru apa namanya, Partai Politik. Nah itu kan di kampus juga kan berlatar belakang keahlian macam-macam. Ada yang dari fakultas psikologi, ada yang fakultas teknik, ada fakultas kedokteran. Nah itu menurut saya dengan berjalannya reformasi ini ya, sudah hampir berapa, 24-26 tahun ya kan, 98-26 tahun. Kadar-kadarnya sudah cukup banyak. Jadi saya pikir kalau Partai Politik misalnya diminta ahli di bidang apa saja yang ada di kabinet, saya pikir sih pasti ada. Oke, lantas bagaimana dengan Partai Golkar nih Bang Doli, apakah sekarang racikan atau sodoran namanya itu harus dilihat betul CV-nya gitu? Karena kalau misalnya memang cocok, udah ahli di bidangnya, bagian dari Partai Politik, Golkar pula mungkin ini makin banyak kursi untuk Golkar seperti apa? Ya, itu tentu pertama kali sesuatu yang ideal ya, yang kita bisa menempatkan kader masing-masing Partai Politik. Bukan hanya Golkar, siapa saja saya kira kalau ada kader Partai Politik yang memang punya keahlian tertentu gitu ya, untuk ditempatkan di kabinet, itu saya kira yang paling ideal. Nah, tetapi kan kalau bicara tentang porsi, ya itu saya kira kan kewenangan dari Presiden Terpilih ya, Pak Prabowo. Dan biasanya, seperti yang saya katakan tadi, pasti Presiden Terpilih itu akan berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan Partai Politik terutama yang menjadi bagian pengusung pada saat Pilpres kemarin. Dan kalau di Golkar itu, kami sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Ketua Mop, itu memang yang pakem yang selama terjadi. Jadi, Ketua Umum itu diberi kewenangan menjadi representasi Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan Presiden Terpilih. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan tadi, kita juga memerlukan, ada pos-pos di kabinet ya, kementerian, itu ya memang mungkin membutuhkan keahlian khusus gitu ya. Jadi, tadi contoh misalnya kalau diceritakan zamannya Pak SBY, ya Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan gitu ya, dan yang lain-lain gitu ya, yang memang secara spesifik harus menuntut ada keahlian khusus ya, Ya, memang mungkin disitulah saya katakan tadi, perlunya ada sinergi antara kade-kade politik dengan teknokrat, ahli, apa namanya, akademisi gitu. Jadi, nggak harus murni, apa namanya, di Indonesia ini tidak harus murni teknokrat atau akademisi yang tadi pake definisi zakken semuanya, dan tidak juga harus murni partai politik semua. Jadi, kombinasi antara kade-kade partai politik yang terbaik, yang bisa ditempatkan di tempatnya masing-masing secara ideal, dengan adanya teknokrat, apa namanya, tenaga profesional, kemudian akademisi, itu yang saya kira akan membangun soliditas dan menjalankan permintaan di kabinet mana saja secara baik gitu. Oke, nah sekarang mungkin dari Bang Ege, ini bagaimana kemudian kira-kira prediksi pertimbangan akhir dari Pak Prabowo, dalam memutuskan komposisi mana benar-benar ahli murni, ahli tapi juga anggota partai politik, atau anggota partai politik nggak ada ahlinya sama sekali, karena kalau misalnya salah komposisi, stabilitas politik ini juga akan terganggu. Ini kabinet loh Bang Ege. Saya sih percaya ya, pada sekali lagi saya katakan tadi, kecerdasan presidensial ya, berdasarkan pendidikan dan pengalaman Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo. Di samping itu, sekali lagi, ke partai-partai politik pasti juga punya ahli, ataupun yang kemudian bisa belajar ya, asal jangan terlalu lama belajarnya, dan kemudian, kalaupun misalnya dianggap terlalu lama belajarnya, segera ada risafel kan, pada 100 hari. Di Gerindra misalnya ada Habibu Brahman itu, dulunya saya pikir jadi Menkumham, tapi sudah ada Subratman, mungkin di posisi lain. Tetapi, pada bagian yang lebih penting, ini terima kasih TV One, karena kita mengangkat ini, sehingga kita bisa diskusikan, apa itu zakan dan apa yang harus diperhatikan. Kita pernah dengar dari Pak SBE misalnya, jangan ada matahari kembar, lalu apa implikasinya. Kemudian kita juga akan bisa mendengar nanti dari PPATK, dari KPK, teman-teman pemberdayaan perempuan, dan hal-hal apa yang ingin diharapkan. Kalau dari saya, misalnya tentu saya berharap jangan terlalu banyak fufufafa misalnya itu ya, jangan terlalu banyak juga, itu dijalankan oleh misalnya para influencer gitu loh. Jadi ikan negara ini jangan juga terlalu juga didorong oleh apa keinginan influencer gitu loh, cecah ya. Jadi kita betul-betul sekarang kalimatnya sudah zakan, zakan berarti betul-betul segera ada para teknokat, baik yang belantang-belantang partai politik ataupun tidak, dan segera bisa bekerja. Karena capaian yang ingin dikejar oleh Pak Prabowo itu sangat banyak. Oke, mungkin ditanggapi sedikit dari apa yang dikatakan oleh, apa namanya Bang Ege ya, bahwa iya ini mungkin maunya rakyat ya, kabinet isinya orang-orang yang kerja, benar-benar ahli di bidangnya, tapi kan harus ada di pertimbangan akhir bahwa stabilitas kabinet, partai politik, dan lain-lain menjadi pertimbangan. Bagaimana Bang Habib? Pak, kami memahami apa yang diinginkan oleh rakyat itu adalah pada akhirnya kemanfaatan yang akan didapat. Dan rakyat sudah memberikan mandat kepada Pak Prabowo ya, untuk menjalankan pemerintahan ini. Kami yakin rakyat sampai saat ini juga tetap mempercayai Pak Prabowo akan melakukan yang terbaik. Oke, nah bagaimana mungkin terakhir Bang Andi Malarangeng, kalau misalnya kurang mungkin jabatan menterinya untuk partai demokrat, lebih banyak dibandingkan ke ahli, kira-kira agak goyang gak ini kabinet ini? Kita percaya semua presiden ingin berhasil. Karena itu dia akan memilih pembantu-pembantunya yang terbaik. Baik dari partai politik maupun yang bukan partai politik. Cuma khusus kalau partai demokrat, kalau nantinya ditawarkan oleh presiden terpilih nanti Pak Prabowo jabatan-jabatan tertentu di kabinet, insya Allah partai demokrat akan memberikan keadaan-keadaan yang terbaik yang ahli dalam bidang. Kalau Bang Doli bagaimana singkat saja? Kalau kurang dari matematika karena diberikan untuk para teknokrat, ikhlas atau bagaimana? Loh Gowo atau bagaimana nih Bang Doli? Saya kira kita pakai rumus dan pakem yang standar bahwa kabinet itu kewenangan penuh hak progatifnya presiden. Baik, semuanya positif ya. Dan partai politik semua aja menunggu kerjasama yang baik dari Pak Prabowo. Iya, harus banyak-banyak doa juga ini partai politik. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Pak Niemelang, terima kasih mungkin Bang Habib dan juga Bang EG. Nah saat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi penting Ken ada apa? Ya Caca Anissa dan juga pemirsa, apa kabar Indonesia malam tentu masih akan menemani Anda pemirsa. Kami akan menghadirkan informasi mengenai tujuh unit bangunan kios di belakang Pasar Alok, Kabupaten Sikanusa.